Daku jadi korban rekayasa kasus, pengacara pelaku pembunuhan Vina Cirebon bantah lima napi terlibat penyerangan brutal geng motor. Kasus pembunuhan terhadap Vina Cirebon kembali viral. Setelah kisah nyata tersebut dijadikan film layar lebar dengan judul Vina sebelum tujuh hari. Gelombang dukungan untuk almarhumah Vina mendapatkan keadilan jadi hal yang digaungkan. Pasalnya setelah delapan tahun peristiwa tersebut terjadi, masih ada tiga tersangka belum ditangkap dari sebelas orang pelaku. Melansir dari tribunnyubogor.com, Kamis, tanggal 17 Mei tahun 2024. Jogi Nainggolan merupakan kuasa hukum dari Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, Sudirman, dan Supriyanto. Diungkap Jogi Nainggolan, jika para terdakwa tidak kenal dengan korban Vina dan Eki. Justru mereka para klien kami tidak mengenal para korban keduanya, lima terdakwa termasuk tiga orang lain yang sudah difonis, kata Jogi. Ketiga pelaku lain yang dimaksud yaitu Rifaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, dan Saka Tatal. Dirinya menegaskan kalau para kliennya itu tidak terlibat dalam kasus tersebut. Bahkan hal itu menjawab tudingan publik bahwa para terdakwa berusaha menutupi sosok Egi. Jogi Nainggolan justru mengatakan kalau para terdakwa ini adalah korban. Mereka tidak ada di lokasi. Inilah kejanggalan bahwa klien kami adalah korban rekayasa hukum penyidik Polres Cirebon Kota, jelas dia. Ia menjelaskan, pada malam kejadian di hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, kelima kliennya itu sedang nongkrong bersama teman-temannya. Di malam kejadian, klien kami bersama teman-temannya sedang ada di sebuah gang di depan rumah ibu Nining, kata dia. Jogi Nainggolan juga menegaskan kalau kliennya bukan anggota geng motor. Mereka para buruh kasar pekerja bangunan, tidak ada hubungannya dengan geng motor, ujarnya. Dia menjelaskan bahwa kliennya malam itu menginap di rumah Pak RT. Sehingga kelima terdakwa yang kini sudah jadi narapidana itu tidak tahu soal kejadian tersebut. Sehingga mereka sembilan orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT namanya Kaffi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya. Ada saksinya, jelas dia.